Pendekar-pendekar negeri Thailijili 79 Berpikir tentang hidup yang mengembirakan itu, ia menjadi lupa daratan dan tanpa terasa kaki tangan bertingkah pula Giyok yang sampai kaget, ia mundur selangkah, ketika melihat wajah Toanki bergembira Ria, ia tambah pedih Katanya, tadinya ku, ku sangka engkau adalah orang baik, makanya aku bicara terus terang padamu Tak taunya engkau malah, malah menyukurkan kemalanganku ini dan malah mengejek Oh, tidak, tidak sahut Toanki cepat, langit di atas, bumi di bawah Boleh mereka menjadi saksi bahwa sekali-sekali aku tidak menyukurkan kemalangan nasib Nona Bila demikian pikiranmu, biarlah akan terkutuk dan mati tak terkubur Asal hatimu memang tidak bermaksud jelek siapa esih yang menyuruhmu bersumpah apa segala ujar Giyok yan Tapi sebab apakah betiba engkau tampak gembira baru Pertanyaan itu dikemukakan ia sendiri lantas paham juga persoalannya Segera teringat olehnya bahwa sebabnya Toanki mendadak gembira Tentu karena Bu Yung Hok akan menjadi menantu Raja Sehi dan Toanki menjadi besar harapannya untuk mengikat jodoh dengan dirinya Tentang Toanki sangat kesem-sempadanya sudah tentu Giyok yan sendiri tahu Cuma perhatiannya selalu terpusat kepada diri Seng Piao Ko Terhadap cinta Toanki yang tak terbalas itu terkadang ia sendiri pun merada menyesal Tapi dalam hati cinta memang sekali-kali tak boleh dipaksakan Begitulah maka sesudah paham sebabnya Toanki berjingkrak senang Giyok yan menjadi malu dengan muka bersembuh merah Ia mengomel, meski engkau tidak mengejek aku, tapi kau pun tidak bermaksud baik, aku, aku Sampai di S ini ia tidak sanggup meneruskan lagi Toanki terkesiap, diam-diam ia mencerca dirinya sendiri Wahai Toanki kenapa tiba-tiba timbul pikiranmu serendah itu dan bermaksud menggagap ikan di air keruh Orang lain sedang tertimpa kemalangan tapi aku malah bergirang Bukankah perbuatanmu itu sangat memalukan melihat Toanki termenung-menung dengan suara perlahan Giyok yan bertanya Apakah ucapan ku tadi salah dan engkau marah padaku? Tidak, mana bisa ku marah padamu, sahut Toanki Habis, mengapa engkau diam saja aku, aku sedang memikirkan sesuatu, kata Toanki Diam-diam ia sedang menimang-nimang kalau dibandingkan buyung Kongcu terang aku kalah segalanya Baik ilmu slat maupun ilmu sastra, kalah ganteng dan kalah nama Apalagi mereka berdua adalah famili sendiri dan teman bermain sejak kecil Sudah lama mereka saling menyukai dalam hal ini lebih-lebih aku bukan tandingannya Tapi ada suatu hal aku harus mengalahkan buyung Kongcu Ya, supaya sampai tuapun dalam melubuk hati Nona Ong akan tetap teringat kepadaku bahwa di dunia ini satu-satunya orang yang selalu berpikir demi kepentingannya tiada orang lain kecuali aku Toanki, sesudah ambil ketetapan itu segera ia berkata pula Nona Ong, jangan berduka lagi, biarlah aku berusaha menasehati buyung Kongcu supaya dia jangan menjadi humah kerajaan sehidan supaya dia lekan menikah denganmu saja Giyok yang terkejut, sahutnya, hitida Mana boleh jadi? Tiaoko justru sangat benci padamu tidak mungkin dia mau menerima nasihatmu itu Biarlah aku nanti memberi ceramah padanya akan kukatakan bahwa hidup manusia di dunia ini paling penting adalah kecocokan antara suami istri keduanya harus cinta-mencintai Padahal selamanya dia tidak kenal putri sehi tidak akan tahu putri itu jelek atau cantik, apakah baik atau jahat andaikan menjadi istrinya tentu takkan bahagia Sebaliknya akan kukatakan bahwa Nona Ong cantik molek, halus budi dan bijaksana seluruh dunia sukar mencari bandingannya Apalagi engkau sangat cinta padanya, masa dattega mengingkarimu sehingga akan dicacimaki oleh kaum ksatria di dunia N.I.G.O.K. yang sangat terharu mendengar urayan itu Katanya lirih, Tuan Kongcu, engkau memuji diriku hanya untuk menyenangkan hatiku saja, bukan Bukan sahut T.O. Anki cepat Dan betul kata-kata itu diucapkan, segera ia merasa nada sendiri itu ketularan kebiasaan Pao Potong Ia tertawa geli sendiri lalu menyambung, aku benar-benar berkata dengan setulusnya, sedikit pun tidak pura-pura untuk menyenangkan hatimu Rupanya Giyok yang juga geli oleh ucapan bukan-bukan itu, dari menangis ia menjadi tertawa katanya Kenapa engkau menirukan kebiasaan Pao Samko yang jelek Tuan Ki kegirangan melihat si Nona tertawa Katanya, pendek kata aku pasti akan membujuk Bu Yung Kongcu agar menarik kembali Maksudnya hendak menjadi menantu kerajaan sehi dan lebih baik menikah dengan Nona saja Dengan perbuatanmu ini, sebenarnya apa tujuanmu? Apa sih faedahnya bagimu? tanya Giyok Yan Asal kulihat Nona bergembira ria dan tertawa, itu sudah cukup bagiku, sahut T.O. Anki Giyok Yan terkesiap, ia merasa jawaban yang sederhana itu justru sangat tandas melukiskan betapa cinta pemuda itu kepadanya Tapi karena segenap perhatian Giyok Yan telah dicurahkan kepada Bu Yung Hong seorang, walaupun terharu seketika, tapi segera terlupa pula Katanya kemudian dengan menghela nafas Engkau tidak tahu jalan pikiran Piao Koku Dia memandang usahanya membangun kembali kerajaan Yan sebagai tugas utama hidupnya Dia bilang seorang lelaki sejati harus mengutamakan perkembangan dan pemupukan pergerakan Kalau selalu memikirkan urusan lelaki dan perempuan, itu bukanlah pahlawan Dia bilang baik putri sehi itu secantik bidadari atau sejelek setan Pendek kata dia tidak pikirkan, yang utama ialah dapat membantu dia membangun kembali kerajaan Yan Hal itu memang juga betul, pikir Toan Ki Keluarga Bu Yung mereka senantiasa ingin menjadi raja Sehi memang dapat membantu usahanya membangun kembali kerajaan Yan Urusan Nona Ong menjadi, menjadi agak sulit Ia lihat Ayah Matu Giyok yang berlinang-linang pula Segera ia membusungkan dada dan berkata Nona sudah jangan khawatir Biarlah aku saja yang menjadi menantu kerajaan sehi Dengan demikian, karena tidak berhasil menjadi humah Dia terpaksa akan menikah denganmu Hah, apa seru Giyok yang terkejut dan bergirang Aku akan ikut sayembara dan merebut putri sehi, sahut Toan Ki Ketika di Siausit San Toan Ki telah mengalahkan Bu Yung Lo dengan Lakmah Sin Kiam Kejadian itu disaksikan sendiri oleh Giyok Yan Kalau sekarang Toan Ki benar-benar ikut perlombaan sayembara Rasanya Seng Piaoko akan gagal cita-citanya untuk menjadi menantu raja sehi Karena pikiran demikian, segera Giyok Yan berkata dengan suara pelahan Oh, Tioan Kongcu, engkau benar-benar sangat baik padaku Tapi, tapi dengan demikian engkau tentu akan dibenci sekali oleh Piaoko Ku Tidak menjadi soal, toh sekarang juga dia sudah sangat benci padaku Sahut Toan Ki Tadi ku katakan putri sehi itu entah cantik entah jelek Jika engkau menjadi suaminya, bukankah akan membuat susah padamu demi dirimu Biar bagaimana juga aku rela menangungnya Demikian mestinya hendak dikatakan Toan Ki Tapi sebelum terucapkan, tiba-tiba terpikir olehnya Apa yang ku lakukan ini jika sengaja untuk membuat kau utang budi padaku Bukankah perbuatan demikian terlalu rendah Karena itu lantas katanya, aku tidak akan susah Sebab ayahku telah memerintahkan padaku agar berusaha ikut berebut putri sehi Jadi aku cuma melaksanakan perintah ayah dan tiada sangkut pautnya denganmu Giyokian adalah nona yang pintar dan cerdik Demi cinta Toan Ki rela berkorban baginya Walaupun di mulut Toan Ki tidak menonjolkan hal ini Tanpa terasa ia genggam tangan pemuda itu dan berkata Oh, Toan Kongcu, hidupku ini tak dapat ku balas kebaikanmu se Semoga dalam jelmaan hidup yang akan datang Berkata sampai di sini, suaranya menjadi parau dan tenggorokan serasa tersumbat Ia tidak sanggup meneruskan lagi Sudah beberapa kali kedua muda mudi ini bahu-membahu menghadapi bahaya dan selalu berdampingan Apa yang pernah terjadi itu adalah terpaksa Sebaliknya sekali ini Giyokian sendiri yang terharu Perasaannya timbul dengan sewajarnya sehingga menggenggam tangan Toan Ki dengan erat Seketika Toan Ki merasa tangannya dipegang oleh tangan yang halus dan lemas Untuk sejenak ia menjadi lupa daratan Saat itu biarpun langit akan amruk juga tak dihiraukannya lagi Ia pikir es inona sedemikian baik padaku Jangankan cuma mengambil istri putri sehi Sekalipun putri kerajaan song, kerajaan liau, kerajaan koran dan kerajaan turfan sekalgus menjadi istriku juga boleh Begitulah, saking senangnya, darah lantas bergolak Padahal lukanya belum sembuh sama sekali Maka kepala menjadi puyeng, badan terhuyung-huyung dan biur Ia terperosot dan kecebur ke dalam empang Keruan Giyokian kaget, serunya, hi, Toan Kongcu Toan Kongcu untung air empang itu sangat cetek Karena terengam air dingin pikiran Toan Kongcu menjadi jernih Cepat ia merangkak bangun dengan basah kuyuk Dan karena teriakan Giyokian tadi Semua orang yang tidur dalam kelenteng sama terjaga bangun Siau Hong, Hai Tio, Pah Tlansik, Cutan Sin dan lain-lain sama berlari keluar Ketika melihat keadaan Toan Kongcu yang serbarunyam dan air muka Giyokian tampak merah jengah Diam-diam semua orang merasa geli Mereka menyangka kedua muda-mudi itu sedang Menpet gulpat di tengah malam sunyi Maka mereka pun tidak enak untuk bertanya Esoknya adalah tanggal 12 bulan 8 jadi masih ada tempo 3 hari baru tiba hari Tiongqiu Pagi-pagi Pah Tiansik sudah masuk kota untuk mencari berita Waktu lohor ia pulang kembali ke kelenteng Dan memberi lapor kepada Tuan Ki Kongcu Surat lamaran ongla telah hamba sampaikan lepadan lepoh Bagian protokol dan hamba telah diterima oleh menteri lepoh Dengan ramah beliau menyatakan adalah suatu kehormatan besar bagi sehi Karena Kongcu mau ikut melamar putri mereka dan besar kemungkinan cita-cita Kongcu akan terkabul Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar riu ramai gelar kelenteng Menyusul ada suara alat tetabuhan pula Waktu Tiansik dan Tansin memapak keluar kiranya Tusi Long, menteri teo, dari lepoh datang untuk menyambut Tuan Ki ke tempat penginapan yang disediakan bagi tamu-tamu agung kerajaan Siau Hang adalah lem ikhtai ong kerajaan Liao Kalau sehi mengetahui kedatangannya tentu akan menyambutnya dengan lebih meriah dan menghormat Cuma dia telah pesan kawan-kawannya agar jangan membocorkan kedudukannya Maka dia dan Hai Tiok dan lain-lain cuma mengaku sebagai pengiring Tuan Ki dan bersama-sama pindah ke pondok tamu asing Belum lama mereka mengasur di tempat baru, tiba-tiba terdengar di ruang belakang sana ada suara caci maki orang Hektometer, kamu ini kutu macam apa? Kamu juga berani mengincar putri sehi Biarlah ku katakan padamu bahwa huma kerajaan sehi ini sudah pasti akan diduduki oleh pangeran kami Kukira kalian lekas merat saja dari sini mencawat ekor pah Tiansik dan lain-lain menjadi gusar Mereka tidak tahu siapakah berani mencaci maki secara kasar demikian Ketika mereka membuka pintu, tertampaklah di pekarangan Sana berdiri tujuh atau delapan lelaki kekar kasar dan sedang bergembar-gembar tak keruan Tiansik dan Tansin adalah pendekar-pendekar T.I.L yang terhitung paling pintar dan cerdik Mereka tidak bersuara, hanya berdiri di depan pintu saja untuk mendengarkan lebih jauh Terdengar caci maki kawanan lelaki kasar itu makin lama makin kotor Terkadang juga diselingi dengan kata-kata yang tak dikenal Agaknya mereka adalah anak buah pangeran Turfan Selagi Tiansik berpikir kera bagaimana mengebuk pergi kawanan lelaki itu Mendadak pintu kamar di pojok kiri sana terdengar dibuka orang dengan keras Menyusul dua orang melompat keluar Seorang berbaju kuning dan yang lain berbaju hitam Keduanya terus menghantam sana dan menendang situ Hanya dalam sekejap saja tiga Di antara kawanan lelaki yang mencaci maki tadi sudah direbohkan Sisanya juga kena dihantam dan dilempar keluar pintu sana Puas Puas serusi lelaki berbaju kuning Kiranya mereka adalah hangpo oke dan pa potong Mendengar suara kedua orang itu Giyok yang yang berada di dalam kamar menjadi bimbang Ia bingung apa mesti keluar untuk bertemu dengan mereka atau tidak Dalam pada itu terdengar jago-jago Turfan yang diusir keluar T.U masih berkawok-kawok Hi, manusia si buyung Kami kira kamu lebih baik pulang kandang kekosoh saja Jangan timbul pikiran hendak memperistrikan putri sehi Jika sempat pangeran kami menjadi gusar menggunakan caramu untuk diperlakukan atas dirimu Dan mengambil adik perempuanmu sebagai bini muda Maka barulah kamu akan tahu rasa nanti hangpo oke menjadi gemas Karena caci maki yang demikian kotor itu Segera ia mengudak keluar Maka terdengarlah suara plak-plok Blak-blak berulang-ulang Jago-jago Turfan itu telah dihajar hingga lari tunggang-langgang Tiba-tiba pot petong memberi hormat kepada Tian Sik dan Tan Sin dan mengapa Kiranya paheng dan cuheng juga berada di sini Apakah kalian cuma ingin lihat ramai-ramai atau mempunyai tujuan lain Apa tujuan kedatangan paheng sendir Begitu pula maksud tujuan kami Sahut Tian Sik Air muka potong berubah seketika Tanfanya Apakah Toan Kongcu dari T. Aili juga ingin melamar putri sehia Sahut T. Hian Sik Kongcu kami adalah putra mahkota T. Aili Beliau adalah ahli waris satu-satunya Seri Baginda yang sekarang Bila kelak beliau naik tahta bukankah akan merupakan besanan yang setimpal dengan kerajaan Seri Sebaliknya buyung Kongcu hanya jejaka yang tak punya sandaran apa-apa Meski orangnya cakap tapi bukan keluarga yang setimpal Air muka pau potong tambah kelam Katanya Bukan Bukan Kamu cuma tahu satu tapi tidak tahu dua Kongcu kami adalah pemuda pilihan di antara kaum pemuda Mana bisa dibandingi pemuda ketolol-tololan seperti Kongcu kalian samko Tiba-tiba hangpo oke berlari masuk kembali Buat apa bertengkar dengan mereka Toh besok akan diadakan perlombaan di depan Baginda Raja Biarlah nanti masing-masing pihak keluarkan kepandaian sejati saja Bukan Bukan sahuk potong Perlombaan di hadapan Baginda Raja adalah urusan para Kongcu Sedangkan pertengkaran mulut ini adalah kewajiban kita Hahaha Soal pertengkaran mulut memang harus diakui di dunia ini Tiada seorang pun mampu melawan pau heng Nah, siau teterima mengaku kalah padamu Ujar Tian Sik dengan tertawa Dan selagi pau potong hendak bukan-bukan pula Namun Tian Sik sudah mengundurkan diri ke dalam kamar bersama Tansin Cu Hyante katanya kemudian Kalau menurut kata-kata pau potong tadi agaknya Kongcu masih harus mengikuti pertandingan secara terbuka Padahal luka Kongcu belum sembuh Sedangkan kungfunya juga terkadang manjur dan terkadang tidak Bila dalam pertandingan nanti lekmah Sin Kiam tak bisa dikeluarkan Bukan saja tidak berhasil menjadi humah Bahkan jiwanya berbahaya pula Maka bagaimana menurut pendapatmu Tansin juga tak berdaya Terpaksa mereka pergi membicarakannya dengan Xiao Hong dan Hai Tio Menurut Xiao Hong Kalau care pertandingan nanti dapat diketahui Tentu akan lebih mudah mengatur siasat untuk menghadapinya Jika begitu, marilah Cu Hyante Kita coba pergi tanya keterangan kepada Tusi Long Tentang peraturan pertandingan itu Ajak Tian Sik segera bersama Tansin mereka bergegas pergi Xiao Hong, Hai Tio dan Tio Anqi duduk bersama dan minum arak sambil mengobrol Tiba-tiba Xiao Hong tanya Tio Anqi tentang pengalamannya memperoleh lakmah Sin Kiam itu Dengan maksud hendak mengajarkan semacam care mengarahkan tenaga agar adik angkat itu dapat menggunakan lakmah Sin Kiam dengan sesuka hati Tak terduga dalam hal teori iwekang dan sebagainya sama sekali Tio Anqi tidak paham sehingga sukar untuk mempelajarinya dalam waktu singkat Karena tak berdaya, Xiao Hong hanya menggeleng-geleng kepala saja dan menenggak arak pula Kekuatan minum Hai Tio dan Tio Anqi sudah tentu bukan tandingan Xiao Hong Maka baru dua-tiga mangkuk saja Tio Anqi sudah menggeletak tak sadarkan diri Ketika ia siuman kembali dengan matu yang merah ia lihat sinar bulan telah menembus masuk melalui celah-celah jendela Nyata waktu itu sudah tengah malam Tio Anqi terkesiap, semalam aku belum selesai bicara dengan Nona Ong dan keburu tercebur ke dalam empang Entah dia masih ingin omong apalagi pada aku? Apa tidak mungkin dia sedang menantikan aku pula di luar sana? Ai, celaka jangan-jangan dia sudah menunggu terlalu lama dan sekarang sudah kembali ke kamar Karena tidak sabar menanti buru-buru ia lompat bangun Saking tergesa-gesanya sampai hampir-hampir-hampir menubruk kursi di depan tempat tidurnya Cepat ia tenangkan diri agar tidak membuat kaget kawan-kawannya dan pelan ia keluar kamar Sesudah melintasi pekarangan tengah dan selagi hendak membuka pintu luar Tiba-tiba terdengar suara orang berbisik di belakangnya Tio An Kongcu, marlah ikut padaku, aku ingin bicara denganmu Karena tidak menduga-duga, karuan Tio Anqi kaget Ia dengar suara orang tidak bermaksud baik Segera ia hendak berpaling Tapi mendadak hiat cu binggang dut sengkeram orang dengan keras Samar-samar Tio Anqi dapat mengenali orang itu Ia coba tanya, apakah heng kau buyung Kongcu memang betul aku adanya Sahut orang itu Dapatkah Tio An Heng ikut sebentar padaku Masakah aku berani menolak undangan buyung Kongcu sahut Tio Anqi Ku harap sukalah kau lepaskan tanganmu Tidak perlu lagi kata buyung Hong Mendadak Tio Anqi merasa tubuhnya terapung Agaknya buyung Hong telah mencengkeram punggungnya dan dibawa melompat ke atas Pada saat demikian kalau Tio Anqi mau berteriak Tentu Siau Hang dan Hai Tio akan terjaga bangun dan datang Menolongnya Tapi ia pikir, jika aku berteriak Tentu Nona Ong akan mendengar juga Dan tentu ia akan kurang senang bila melihat kami berdua bertengkar Pasti dia takkan marah pada Piau Konya Melainkan akulah yang akan menjadi sasaran kemarahannya Maka buat apa aku mencari penyakit karena itu ia tidak jadi bersuara Ia membiarkan dirinya dibawa buyung lo dan berlari keluar sana Walaupun tengah malam Tapi waktu itu sudah dekat hari Tiong Tio Sinar bulan terang benderang Pemandangan sekitar cukup tertampak jelas Ia lihat buyung lo berlari-lari keluar kota Akhirnya jalan di kedua tepi kelihatan rumput melulu Tidak lama kemudian, mendadak buyung lo berhenti dan melemparkan Tuan Ki ke tanah Biluk, Tuan Ki terbanting dan meringis kesakitan Pikirnya, orang ini kelihatannya ramah-tamah Tapi kelakuannya ternyata begini kasar Segera ia merangkak bangun sambil memegang pinggang yang sakit Katanya, segala urusan boleh buyung heng bicarakan dengan baik-baik Mengapa mestimen kasar hektometer Ingin ku tanya padamu Apa yang kau bicarakan dengan piaum waiku selama ini jengek buyung ho? Muka Tuan Ki menjadi merah Sahutnya, oh, tidak Tidak apa-apa Hanya bertemu secara kebetulan dan omong-omong iseng saja Huh, seorang lelaki sejati Berani berbuat berani bertanggung jawab Apa yang sudah kau katakan Mengapa tidak berani mengaku ejek buyung ho? Memangnya kau sangka aku tidak tahu Hektometer, kau bicara tentang suami istri apa segala Apakah perlu ku uraikan seluruhnya Hah, jadi, jadi nona omong memberitahu seluruhnya padamu Tuan Ki menegas dengan gelagapan Mana bisa diakatakan padaku Jika, jika begitu, jadi se-semalam Kau sendiri mendengarkan semua? Hektometer, kamu hanya dapat mengapusi nona yang masih hijau Tapi jangan harap dapat mendusai diriku Jengik buyung ho Aku dusa tentang apa tanya Tuan Ki dengan heran Bukankah urusan sudah sangat gamblang Sahut buyung ho Kau sendiri ingin menjadi humah kerajaan sehi Tapi takut aku berebut denganmu Maka kamu sengaja mengarang ocehan yang muluk-muluk Untuk memancing aku Supnya masuk perangkapmu Hehehe, buyung ho bukan anak kecil umur tiga masakah dengan begitu muda dapat kau jebak? Haha, kamu benar-benar lagi mimpi di esiang bolong Ai apa yang ku katakan kepada nona om itu timbul setulus hatiku Ku harap engkau dapat menikah dengan dia dan hidup bahagia sampai hari tua Lain tidak, ucap Tuan Ki Terima kasih atas mulutmu yang manis Kata buyung ho Tapi kosoh buyung dengan keluarga Tuan dari Taili bukan sanak bukan kadang Buat apa kamu mesti memberi pujian dan restu sebaik ini? Huh, jika aku sampai tergoda oleh Giyokyan Maka kau lah yang akan menarik keuntungannya dan menjadi humah yang diagungkan ya Muka Tuan Ki menjadi merah, sahupnya, ngaco belo Jelek-jelek aku adalah pangeran Taili Meski Taili itu negeri kecil, tidak nanti ku incar humah kerajaan sehi Buyung Kongcu, aku benar-benar memberi nasihat padamu Segala kedudukan dan kemewahan dalam waktu singkat saja akan tamat Orang hidup dapat bertahan berapa lama? Andaikan kau dapat menjadi humah kerajaan sehi Dan dapat naik tahta sebagai rajayan Untuk itu entah berapa banyak orang yang kau bunuh Sekalipun negeri Tionggoan ini kau sapu bersih sehingga terjadi banjir darah Apakah kerajaan yang dapat kau bangun kembali? Hal ini juga masih disangsikan Buyung Hock ternyata tidak gusar Ia lalu menjawab dengan nada dingin Hektomekar, kamu selalu bicara tentang kebaikan Tapi dalam hatimu sebenarnya berbisa Apa mau dikatakan lagi jika engkau tidak percaya pada maksud baikku? Ujar Tuan Ki Pendek kata aku takkan membiarkan engkau memperistrikan putri sehi Aku tidak dapat membiarkan nona ong berduka dan merana lantaran dirimu sehingga membunuh diri Kau larang aku memperistrikan putri sehi Haha, apa kamu mempunyai kemampuan untuk melarang aku? Hektomekar, aku justru hendak memperistrikan putri sehi Kau mau apa aku pasti akan merintangi maksudmu itu dengan sepenuh tenagaku Sahut Tuan Ki Seorang diri memang aku tak berdaya Tapi aku akan minta bantuan kawan-kawan kubu Yungok terkesiap ia cukup tahu betapa lihai ilmu silat siau hang dan hai tiok Bahkan Tuan Ki sendiri dengan lakmeh sin kiam juga sukar dilawan Untung kepandaian lawan ini terkadang manjur dan terkadang macet sehingga masih gampang dihadapi Eh, Pao Moai, mari sini, ingin ku bicara denganmu Tiba-tiba ia berseru ke arah sana Mendengar Giyok yang berada di situ, Tuan Ki terkejut dan bergirang Cepat ia menoleh Tapi yang tertampak hanya senar bulan yang terang-benderang dan tiada satu bayangan manusia pun Baru saja ia mengamat-amati semak-semak pohon di depan sana Yang tampaknya seperti ada berkelebatnya bayangan orang Sekonyong-konyong kunggungnya serasa kencang lagi Kembali ia dicengkram oleh Bu Yungok Bahkan badan diangkat pula Baru sekarang Tuan Ki merasa tertipu Katanya dengan tersenyum getir Kembali engkau men kasar lagi Ini kan bukan perbuatan seorang laki-laki sejati Terhadap manusia rendah sebagai dirimu Kenapa mesti pakai kera laki-laki sejati sahut Bu Yungok? Lalu ia angkat tubuh Tuan Ki dan menuju ke tepi jalan Di situ terdapat sebuah sumur mati Tanpa bicara lagi ia lemparkan Tuan Ki ke dalam sumur itu Tolong segera Tuan Ki berteriak-teriak Tapi tubuhnya lantas terjerumus ke dalam sumur Dan baru saja Bu Yungok hendak mencari beberapa potong Batu besar untuk menutup lubang sumur agar Tuan Ki mati Tuan Ki menoleh lalu ia dapat mencengkram Pemihat sepunggung pemuda itu dengan mudah Siapa duga Giyok yang benar-benar sembunyi di semak-semak pohon sana Yaitu bayangan yang tertampak oleh Tuan Ki tadi Ketika mendengar namanya dipanggil Giyok yang mengira tempat sembunyinya diketahui Bu Yungok Maka ia lantas keluar dari tempat sembunyinya Rupanya karena hati sedang risau Maka selama beberapa malam ini Giyok yang tak bisa pulas Tadi ia sedang termenung-menung di ambang jendela Maka kejadian Tuan Ki dicengkeram Bu Yungok Dan dibawa lari dapat dilihatnya Ia khawatir kedua orang akan bertengkar lagi Sehingga akhirnya Bu Yungok tak mampu melawan lakmesin kiam Tuan Ki Maka cepat ia menyusul keluar Dan dapat mengikuti percakapan Tuan Ki dengan Bu Yungok tadi Begitulah ia lantas berlari-lari mendekati sumur Ia melongo ke bawah dan berseru Tuan Kong Cu Tuan Kong Cu Engkau terluka tidak waktu dilempar ke dalam sumur Tadi Tuan Ki berada dalam keadaan terjungkir Kepala di bawah dan kaki di atas Untung dasar sumur itu hanya lumpur lunak Sehingga kepalanya tidak pecah Tapi seketika ia pun terbanting pingsan Sehingga seruan Giyok yang itu tak didengarnya Sesudah mengulangi seruannya beberapa kali Dan tidak mendapat jawaban Giyok yang mengira Tuan Ki sudah terbanting mati Bila teringat selama ini pemuda itu sangat baik padanya Kematiaannya ini pun boleh dikatakan lantaran dia Maka menangislah Giyok yang Katanya Oh Tuan Kong Cu Engkau tak boleh mati hektometer Ternyata sedemikian mendalam cintamu pada ku jengek Bu Yung Hock Dia, dia menasehatimu dengan baik Ken, kenapa kau bunuh dia kata Giyok yang dengan terguguk-guguk Dia adalah lawanku yang paling besar Bukankah kau dengar pernyataannya yang hendak merintangi tujuanku dengan mati-matian sahut Bu Yung Hock Tempo hari ketika di Siau Iltsan Dia memikin aku malu habis-habisan Sehingga Bu Yung Hock Sukar menancap kaki lagi di dunia kangong Orang macam begini sudah tentu tak bisa kubiarkan hidup Kejadian di Siau Iltsan itu memang salah dia Untuk itu aku sudah pernah mendamperatnya Dan dia juga telah mengaku salah Hektometer dia mengaku salah Hanya ucapan begitu lantas hendak menyelesaikan permusuhan ini Padahal setiap orang kangong sudah sama mengatakan bahwa aku Bu Yung Hock dikalahkan oleh lakmesin kiam keluarga toan mereka Coba kau PLKLR, apa aku masih bisa hidup bahagia? Piawoku, kalah atau menang adalah soal biasa bagi orang persilatan Kenapa mesti dipikirkan selalu ujar Giyokyan dengan suara halus? Kejadian tempoh hari itu pun telah diketahui ayahmu dan beliau juga memberi petuah padamu Buat apa engkau mengungkitnya lagi? Karena masih meragukan mati hidupnya toan Ki Kembali ia milongok ke dalam sumur dan seru pula Toan Kongcu Toan Kongcu teapi tetap tidak mendapat jawaban apa-apa Sedemkian kau perhatikan dia Lebih baik kamu menjadi istrinya saja Buat apa mesti pura-pura suka padaku kata Bu Yung Hock Giyokyan menjadi pedih Sahutnya, Piawoku Aku cinta padamu dengan hati yang murni Apa engkau tidak percaya cinta padaku dengan hati murni? Haha Tempoh hari waktu berada di rumah penggilingan di tepi Tian Oh Waktukah sembunyi dalam monggok jerami dengan telanjang bulat bersama orang si toan ini Coba katakan, apa yang kau lakukan di sana? Apalah yang terjadi itu kusaksikan dengan mataku sendiri Masakah hanya secara kebetulan saja? Tak kala itu aku hendak membinasakan bocah si toan ini Tapi kau beri petunjuk padanya untuk melawan aku Coba jawab, berkiblat kepada siapa hatimu sebenarnya? Haha, haha Giyokyan terkesima saking kagetnya Ia menegas dengan suara gemetar Jadi, jadi jago sehi yang berkedok di rumah gilingan itu adalah Benar, jago sehi berkedok yang mengaku bernama Lian Cong itu bukan lain adalah samaranku Sahuk Bu Yung Ho Pantas, memangnya aku pun merasa sanksi waktu itu Demikian kata Giyokyan dengan suara pelahan seperti berguman sendiri Waktu itu engkau berkata, bila kelak aku menjadi raja di seluruh Tionggoan Kata-kata demikian persis Nadamu biasanya, aku, aku seharusnya mengetahuinya pada waktu itu Hektometer, meski kamu tidak tahu pada waktu itu Baru sekarang mengetahui juga belum terlambat Jengek Bu Yung Ho Tiawoko, kata Chok Fan Waktu itu aku kena racun kabut yang disebarkan oleh orang sehi Dan berkat pertolongan Tuan Kong Chu Barulah jiwaku diselamatkan Di tengah jalan kami kehujanan dan basah kuyuk Terpaksa berteduh di rumah gilingan itu Ken, kenapa engkau menaruh curiga Hektometer, kehujanan dan berteduh dengus Bu Yung Ho Waktu aku tiba kalian berdua masih men sembunyi dan patgu lipat di situ Bahkan ketika aku hendak membunuh bocah si Tuan Kamu mengancam aku akan menuntut balas baginya Nona Ong, karena ancamanmu itulah aku mengampuni jiwanya Tak terduga hal itu telah menjadi penyakit bagiku Akhirnya aku malah terjungkal habis-habisan di tangannya Waktu ketemu lagi di Siaw Sip San Mendengar Seng Piawoko tidak memanggil namanya Tapi menyebutnya sebagai Nona Ong Giyok yang tambah pedih dasar wataknya Memang peramah ia tidak ingin bertengkar dengan Seng Piawoko yang dicintai dan dihormati ini Maka jawabnya, Piawoko, kalau waktu itu aku mengenali dirimu Sudah tentu kautakan mengemukakan pernyataan itu padamu Untuk kesalahan itu, biarlah sekarang aku minta maaf Sembari berkata ia memberi hormat Lalu menyambung pula, tak kala itu sungguh aku tidak tahu dirimu Tentu engkau takkan marah pula Sejak kecil aku menghormatimu Segala apa aku pun selalu menurut padamu Maka kata-kataku yang menyinggung perasaanmu Janganlah kau pikirkan dan sudilah memaafkan Apa yang diucapkan Giyok Jan dahulu itu Memang menyinggung perasaan Bu Yung Ho yang angkuh dan tinggi Hati Sekarang mendengar si Nona mohon maaf dengan kata-kata halus Dilihatnya wajah si Nona yang cantik molek itu Teringat pula hubungan baik sejak masih kanak-kanak Mau tak mau hati Bu Yung Ho menjadi lemas Segera ia memegang kedua lengan Giyok Jan dan berkata Piawomoai sungguh girang Giyok Jan tak terkirakan Ia tahu Seng Piawoko telah memaafkan dia Terus saja ia menjatuhkan diri ke pelukan Seng Piawoko Katanya lirih Piawoko, jika engkau marah padaku Boleh engkau damprat dan menghajar diriku Tapi jangan dendam dalam hati Piawoko, engkau tidak jadi ikut berebut huma lagi Bukan semula Bu Yung Ho menjadi mabuk Ketika memeluk tubuh si Nona yang montok dan halus itu Tapi demi mendadak ditanya tentang huma segala Seketika hatinya tergetar, katanya dalam hati Wah, celaka Wahai Bu Yung Ho, mengapa engkau tenggelam dalam urusan demikian Sehingga hampir-hampir membuat urusan penting menjadi runyam Jika sedikit persoalan pribadi begini saja Tak tega memutuskan Dari mana kau dapat bicara tentang pergerakan bagi kebangkitan kerajaan Yang segera ia bereskan perasaannya dan mendorong Giyok Yan Katanya, Piawomo, hubungan kita hanya sampai di saja Apa yang pernah kau perbuat dan katakan betapapun tidak dapat kurupakan Jika begitu, jadi engkau tetap tidak dapat memaafkan aku Tanya Giyok Yan dengan hati remuk rendam Untuk sejenak terjadilah pertentangan batin Bu Yung Ho antara cinta dan usaha Tapi akhirnya ia menjeleng kepala Sungguh hancur lulu hati Giyok Yan Tanpa rasa ia tanya Jadi engku sudah bertekad akan memperistrikan putri sehi itu Dan takkan peduli lagi padaku dengan keraskan hati Bu Yung Ho mengganggu Sebelumnya Giyok Yan sudah pernah membunuh diri Tapi dapat diselamatkan oleh N Tiong Ho Sekarang secara tegas cintanya Ditolak oleh kekasihnya Seking sedihnya hampir saja ia tumpah darah Mendadak teringat olehnya Betapapun Toan Kongcu itu memang sangat cinta padaku Sebaliknya aku tidak pernah membalas cintanya Malahan sekarang dia telah mati bagiku Sungguh aku berdosa padanya Toh sekarang aku pun tidak ingin hidup lagi Biarlah aku terjun ke sumur saja Agar dapat mati bersatu liang dengan Toan Kongcu Untuk membalas cintanya padaku Maka pelahan ia mendekati sumur Sambil berpaling dan berkata Pau ko, semoga cita-citamu terkabul Dan dapat memperistrikan putri sehi Serta menjadi raja yang yang jaya Bu Yung Hakat tahu bahwa si Nona ada Maksud hendak bunuh diri Segeri ia melangkah maju dan mengulurkan tangan hendak mencegah Tapi segera teringat pula olehnya Asal dia bersuara dan mencegahnya Maka untuk selanjutnya dirinya tentu akan sukar terlepas dari godaan cinta si Nona Dan itu berarti segala cita-cita pergerakannya akan kandah seluruhnya Karena pikiran demikian Maka tangan yang sudah diulurkan itu tidak jadi menarik kembali S.I. Nona Giyokyan dapat menerka apa yang dipikirkan Seng Tiawoko Ia pikir sedemikian tipis budi pekerti pemuda ini Apalagi yang mesti diberatkan pula Segera ia berseru Toan Kongcu Waktu hidup kita tak bisa bersam Biarlah kita mati bersatu kubur saja Habis itu, segera ia terjun ke dalam sumur dengan kepala di bawah dan kaki di atas Akhirnya Bu Yungok berseru sekali juga dan bermaksud menyambar kaki Giyokyan Dengan kecekatannya sebenarnya tidak sukar baginya untuk menyelamatkan Nona itu Tapi pada detik terakhir dia ragu-ragu lagi dan membiarkan Giyokyan terjun ke dalam sumur Ia hanya menghela nafas dan berkata Piawomo I, dalam hati kecilmu engkau lebih cinta Pada Toan Kongcu Walaupun hidup tak bisa menjadi suami istri tapi mati pun bersatu liang Betapapun sudah terkabul juga cita-citamu Huh, pura-pura Lelaki palsu tiba-tiba terdengar suara seorang berkata di belakangnya Keruan kejut Bu Yungok tak terkatakan Masakah ada orang berada di belakang sama sekali tak diketahuinya Tanpa bicara lagi ia hantam ke belakang berbareng membalik tubuh Di bawah sinar bulan tertampaklah sesosok bayangan melayang ke depan terbawa oleh angin pukulannya Ringan dan gesit sekali orang itu Tanpa menunggu orang itu menancap kaki di tanah Segera Bu Yungok melompat maju dan kembali memukul sambil membentak dengan gusar Siapa kamu? Berani main gila dengan Kongcu ya dalam keadaan terapung Orang itu sempat menyambut serangan Bu Yungok Lalu orangnya malah yang sejauh beberapa meter baru turun ke tanah Kiranya di Acumoti, Imam Negara Turfan Haha, sudah terang kamu yang memaksa nona itu membunuh diri Tapi masih bicara tentang cita-citanya terkabul segala Apa dengan demikian kau kira dapat menipu orang kata Cumoti dengan tertawa mengejek? Ini adalah urusan pribadiku Siapa eminta kau ikut campur dan perat Bu Yungok? Segala persoalan di dunia ini setiap orang boleh ikut campur Apalagi soalnya menyangkut menjadi huma kerajaan sehi Ini sudah melampaui urusan pribadimu Sahut Cumoti Hektometer jangan-jangan hosyo semacam dirimu juga ingin menjadi huma Hahaha Masakah di dunia ini pernah terjadi hosyo menjadi huma? Habis mawapa? Hektometer, aku memang sudah tahu turfan kalian tidak bertujuan baik Jelas kau tampil bagi kepentingan pangeran kalian Apa yang kau maksudkan dengan tidak berkepentingan baik Apa memperistirikan Putri Sehi itu kau katakan tidak bertujuan baik Lantas tujuanmu sendiri apakah baik aku ingin merebut Putri Sehi Hal ini berdasarkan kemampuanku sendiri dan tidak menggunakan tenaga bawahan Untuk mengacau di tengah jalan sehingga membuat orang banyak merasa gemas Kami mengenyahkan manusia-manusia yang tidak tahu diri itu agar di kota Langciu tidak terlalu penuh dengan manusia yang memuakan Hal ini adalah juga demi kepantinganmu mengapa kamu keberatan jika begitu sih memang bagus Jadi pangeran turfan kalian nanti juga akan mengandalkan tenaga sendiri untuk bertanding dengan orang lain benar Sahut Cumoti Melihat jawaban orang yang tegas dan tak gentar ini Mau tak mau Bu Yung Ho menjadi sanksi sendiri Katanya pula Apakah barangkali pangeran kalian mempunyai ilmu silat maha tinggi dan tiada bandingannya Maka sudah memperhitungkan pasak memperoleh kemenangan nanti pangeran cilik itu adalah muridku Kepandayanya masih boleh juga Untuk dikatakan maha tinggi dan tiada bandingan agaknya belum Bahwa pasti menang memang sudah diperhitungkan dengan baik Bu Yung Ho tambah heran Pikirnya jika aku tanya dengan terus terang Tentu dia tidak mau menjawab Biarlah aku memancingnya saja Maka katanya segera Sungguh aneh dia mempunyai perhitungan pasti akan menang Sebaliknya aku pun sudah yakin pasti akan menang Wah, lantas siapa yang benar-benar akan menang Nanti rupanya kamu sangat ingin tahu bagaimana perhitungan pangeran kami untuk mencapai kemenangan Bukan tanya Cumoti dengan tertawa Kukira boleh kukatakan dulu perhitunganmu Lalu aku pun uraikan perhitungan kami Kita dapat berunding dan tukar pikiran Coba perhitungan pihak siapa yang lebih pandai Padahal yang diandalkan Bu Yung Ho cuma ilmu silatnya tinggi Orangnya ganteng Bicara tentang pasti menang memang tidak ada Terpaksa jawabnya Ah engkau ini terlalu licik dan tak bisa dipercaya Kalau ku katakan padamu Jangan-jangan engkau tidak menerangkan juga akalmu Bukankah aku akan tertipu olahmu Hahaha Cumoti tertawa Bu Yung Si Heng Aku adalah sahabat ayahmu Aku menghormatinya dan dia pun menghormati aku Kalau aku tidak berlebihan Betapapun aku terhitung angkatan lebih tua daripadamu Apa kamu tidak merasa keterlaluan dengan Ucapanmu barusan ini Teguran Beng Ong memang tepat Harap maaf Sahut Bu Yung Ho sambil memberi hormat Saudara memang pintar Kata Cumoti dengan tertawa Jika kamu sudah mengaku sebagai kaum muda Mengingat ayahmu Dengan sendirinya aku tidak dapat main menang-menangan terhadapmu Nah, biar ku katakan saja terus terang rencana pangeran kami Untuk memperoleh kemenangan dengan pasti Mudah ku jelaskan tentu juga tidak berharga sepeserpun Begini, setiap orang yang bermaksud ikut saya mbara dalam pemilihan Huma Nanti akan kami bereskannya satu per satu Dan kalau tiada lawan lagi yang berebut dengan pangeran kami Dengan sendirinya pangeran kami akan terpilih bukan? Hahaha Hahaha Air muka Bu Yung Ho berubah seketika Katanya, jika begitu jadi aku Jangan khawatir, potong Cumoti Aku ini sobat lama ayahmu Tidak mungkin kubunuh putra sobat sendiri Aku hanya ingin menasehatimu dengan setulus hati Adalah lebih selamat bila lekas kau tinggalkan negeri sehi ini Jika aku tidak mau untuk itu Aku pun takkan menamatkan nyawamu Asal matamu dicukil atau kaki tanganmu dipotong sebalah sehingga menjadi cacat Dengan sendirinya putri sehi tidak mungkin mau dipersunting seorang satria gagah yang cacat badannya Sungguh Bu Yung Ho sangat gusar Cuma ia jari kepada ilmu silat padri itu Maka tidak berani sembarangan bergerak Ia menunduk untuk memikirkan Kero menghadapi lawan tangguh itu Di bawah sinar bulan yang terang Tiba-tiba dilihatnya di samping kaki ada sesuatu benda yang sedang bergerak-gerak Ketika diperhatikan, kiranya bayangan tangan kanan Cumoti Ia terkejut, disangkanya padri itu sedang mengerahkan tenaga dan siap menyerang Maka diam-diam ia pun menghimpun kekuatan untuk menjaga segala kemungkinan Tapi lantas terdengar Cumoti berkata pula Bu Yung Siheng, kau desa piau mau emu bunuh diri Sungguh sangat sayang Apakah kau mau lekas pergi dari sehi sini Maka urusan kematian nona ong ini pun boleh kulupakan Dan takkan ku usut lebih lanjut Hektometer, dia sendiri yang membunuh diri Apa sangkut pautnya dengan ku sahut Bu Yung Ho Sambil terus memperhatikan bayangan tangan padri itu Ia lihat biangan kedua tangan Cumoti masih terus gemetar tak berhenti-henti Diam-diam Bu Yung Ho merasa curiga Kalau padri itu hendak menyerang Rasanya tidak perlu mengerahkan tenaga sampai kedua tangan gemetar Sekian lama tentu di balik ini ada sesuatu yang tak beres Ketika diperhatikan pula Ia lihat ujung celana dan baju padri itu pun tampak agak gemetar sedikit Terang disebabkan seluruh badannya gemetar Maka baju dan celana juga ikut bergetar Dasar otak Bu Yung Ho memang cerdas Sekilas pandang lantas teringat olehnya Tempoh hari waktu berada di Congkengkok di Siaulim Si padri tua yang tak diketahui siapa namanya itu Mengatakan Cumoti telah melatih ke-72 macam ilmu esilat Siaulim Dan kemudian secara paksa mempelajari pula Ihkinteng dikatakan pula latihan Cumoti terbalik Teringat kejadian itu, dari kuatir Bu Yung Ho berubah menjadi girang Diam-diam ia mengejek Cumoti sendiri yang sudah terancam bencana Tapi masih berani menggertak padanya akan mencukil matu dan membuat buntung kaki dan tangan segala Namun untuk menyakinkan pikirannya itu, segera ia memancing dengan ucapan AI, latihan terbalik, tenaga dalam nyasar, bencana sudah di depan mata Penyakit demikian memang paling celaka sekonyong-konyong Cumoti berteriak bagai serigala menyalak Suaranya tajam menyeramkan, kontan ia mecengkeram ke arah Bu Yung Ho sambil membentak Kau bilang apa? Siapa yang kau maksudkan Bu Yung Ho berkelit ke samping untuk menghindarkan cengkeraman itu? Menyusul Cumoti juga putar tubuh sehingga mukanya tertampak jelas di bawah sinar bulan yang terang Kelihatan kedua matanya merah membara, mukanya beringas Dan buas, semuanya itu tidak dapat menutupi rasa ketakutan yang terbayang pada mukanya itu Melihat itu, maka Bu Yung Ho tidak sangsi lagi, katanya segera Aku pun hendak memberi nasihat kepada Bengong Lebih baik Bengong lekas meninggalkan sehid dan pulang saja ke Turfan Asal tidak mengerahkan tenaga, tidak lekas marah, tidak banyak bergerak Tentu Bengong akan dapat pulang ke negeri sendiri dengan selamat Kalau tidak, wah, apa yang pernah dikatakan Padri Tua Siow Lim Si itu tentu akan terbukti Apakah tamu, apa yang kau ketahui Cumoti berteriak, sikapnya yang bisanya sabar dan berwibawa itu sekarang telah berubah sama sekali Melihat sikap orang berubah beringas, diam-diam Bu Yung Ho merasa jeli juga, ia menyusut mundur setindak Apa yang kau ketahui? Lekas katakan bentak Cumoti pula Sedapatnya Bu Yung Ho tenangkan diri, menghela nafas, lalu berkata Hawa murni Bengong sudah sesat jalan, keadaan sangat berbahaya Kalau tidak lekas pulang ke Turfan, boleh juga datang pula ke Siow Lim Si untuk minta pertolongan kepada Padri Sakti itu Jalan ini pun ada harapan besar bagi keselamatan Bengong Dari mana kau tahu Hawa murniku nyasar ngaco belo belakasah Hu Chi Moti dengan menyeringai Berbareng tangan kiri terus menyusur ke depan, segera hendak mencakar muka Bu Yung Ho Kelima jari Cumoti kelihatan agak gemetar, tapi daya serangan itu tetap sangat dasyat Sedikit pun tiada tanda-tanda kacaunya tenaga dalam, diam-diam Bu Yung Ho terkejut dan ragu Jangan-jangan aku salah duga, ia pun tidak berani ayah dan malayani lawan dengan sepenuh tenaga Mengingat hubunganku dengan ayahmu, barlah dengan sepuluh jurus aku tidak membunuhmu sekedar balas jasaku kepada ayahmu Bentak Cumoti, menyusul ia terus menghantam Walaupun Bu Yung Ho mahir ilmu Tualan Sing Ih, yaitu dengan Kero meminjam tenaga lawan untuk menghantam kembali lawan Tapi kepandaian Cumoti terlampau hebat baginya, apalagi setiap serangan hanya dikeluarkan sampai setengah jalan Dan segera berubah serangan baru lagi sehingga Bu Yung Ho tidak sempat menggunakan kemahirannya T.U, sebaliknya menjadi selalu terdersak, terpaksa ia hanya bertahan secepatnya untuk mencari kesempatan Ia lihat serangan Cumoti serbalihai dan luar biasa, semuanya belum pernah dilihatnya Dan sesudah sepuluh jurus mendadak Cumoti membentak, sepuluh jurus sudah selesai Sekarang terimalah kematianmu sekonyong-konyong Bu Yung Ho merasa pandangannya silau, di sekitarnya seperti penuh dengan bayangan Cumoti Dari kanan menendang dan dari kiri memukul, tahu-tahu dari depan ada serangan, tiba-tiba dari belakang ada yang menotok lagi Jadi serangan-serangan itu seakan-akan membanjir sekaligus cepat untuk ditangkis Terpaksa Bu Yung Ho kerjakan kedua tangannya secepat kitiran dengan mengerahkan tenaga penuh Ia hanya menjaga diri dan tidak balas menyerang Ia hanya memainkan ilmu pukulannya sendiri dan tidak peduli serangan lawan dari mana datangnya Tiba-tiba terdengar napas Cumoti tambah ngos-ngosan, semakin tersengal-sengal seperti kuda Seketika semangat Bu Yung Ho terbangkit, ia tahu hawa murni padri itu sudah Kacau dan napasnya hampir putus asal bertahan sekuatnya dan tidak sampai direbohkan lawan Sedikit lama lagi tentu padri itu akan menggelepak dan binasa sendiri Namun meski napas Cumoti tambah tersengal-sengal, serangannya juga semakin gencar Sekonyong-konyong ia menggerpak keras sekali Tahu-tahu Bu Yung Ho merasa baju lehernya kena dicengkeram orang dan tubuhnya terangkat ke atas Syiat cu bagian pinggang dan perut juga lantas kesakitan, nyata dia sudah tertutup Kaki tangan menjadi lemas dan tak bisa berkutik lagi Berulang-ulang Cumoti tertawa dingin sedang napasnya masih ngos-ngosan Kata ayah dengan napas memburu Aku, aku suruhnya, tapi kamu just, justru tidak mau Sekarang, sekarang jangankah salahkan aku Hektometer, kera, kera mana harusku bereskanmu Pada saat itulah dari semak-semak pohon sana muncul empat jago teurnsvan Rupanya mereka adalah pengikut Cumoti Segera mereka memberi hormat dan berkata Adalah sesuatu titah bengong kepada hamba angkat orang ini Dan cemplungkan ke dalam sumur itu kata Cumoti Hahaha, ini namanya senjata makam tuan Memangnya keluarga buyung kalian paling mahir menggunakan kera lawan untuk menghadapi lawan Sekarang kau pun boleh rasakan kera demikian Kamu menyebabkan kedua mudamu dimati di dalam sumur Sekarang boleh menyusul mereka Keempat jago turfan itu mengiakan dan menggoting buyung ho ke tepi sumur Sungguh rasa menyesal buyung ho tak terkaptakan Coba kalau dia tidak kemaruk menjadi huma apa segala Dan membalas cinta Seng Piawamuai Kelak hidupnya akan bahagia dan takkan mati konyol seperti sekarang Dan kalau sudah mati Maka segala impiannya menjadi raja dengan sendirinya juga lenyap seluruhnya Sungguh ya ingin minta ampun kepada Cumoti Dan berjanji takkan ikut berebut Putri Sehi lagi Celakannya karena hiatu tertutup sehingga tak bisa bersuara Sedang Cumoti melirik saja sudi padanya Maka untuk minta ampun dengan sorot metu dan mohon dikasihani menjadi tak dapat pula Cempelungkan dia dan segera menggotong beberapa potong batu besar untuk menutup liang sumur Agar dia tak bisa keluar lagi Andaikan nanti dapat membuka hiatu sendiri yang tertutup itu Perintah Cumoti Keempat busu itu segera melemparkan buyung ho ke dalam sumur Lalu berlari-lari pergi mencari batu karang yang besar Cumoti sendiri napasnya masih terengah-engah tak berhenti-henti Rasa dadanya sesak dan gopoh tak terkatakan Kiranya tempoh hari sesudah dia melukai toanki dengan hawe ayam cu yang tak berwujud itu Lalu ia melarikan diri ke bawah gunung Tapi sebelum sampai di bawah siau sipsan Tiba-tiba ia merasa perutnya sangat panas bagai dibakar Lekas ia mengatur napas dan melancarkan tenaga dalam Tapi terasa tenaga dalam sukar diatur Ia terkejut sekali akan apa yang dikatakan si padri tua atas penyakit yang mengeram dalam badannya Lekas-lekas ia mencari suatu tempat sepi untuk istirahat Ia coba untuk semadi dengan tenang Asal dia tidak mengerahkan tenaga dalam Maka rasa panas yang bergolak dalam badan menjadi reda juga Cuma tenaga pun tak bisa digunakan Sesudah malam Lalu Cumoti melanjutkan perjalanan pulang ke Turfan Di tengah jalan ia dengar berita tentang sayang bara putri Sehi Sebagai imam besar negara yang ikut menentukan pemerintahan Turfan Di tengah jalan ia dapat berhubungan dengan pengintai negerinya sendiri Dan segera menyampaikan laporan kepada rajanya Ia sendiri lalu mendahului menuju ke Sehi Raja Turfan memang sudah lama bermaksud bersekongkol dengan Sehi Maka demi mendengar laporan itu Segera ia kirim putra mahkotanya bersama-sama jago-jago silat yang tidak sedikit jumlahnya Dengan membawa harta mustika, golok pusaka dan kuda pilihan Berbondong-bondong menuju Lengciu Kota Raja Sehi Harta mustika dan barang-barang berharga yang dibawa pangerna Turfan itu digunakan menyogok dan menyua para menteri dan pembesar Sehi Sedang jago-jago silat yang dibawa itu ditujukan untuk melawan para ksatria dari berbagai penjuru yang menjadi saingan dalam perebutan putri Sehi Pada beberapa hari sebelum Tiongciu, jago-jago Turfan itu sudah mencegat di tengah jalan dan banyak mengalahkan dan mengusir kembali berbagai ksatria muda yang datang Tapi akhirnya rintangan jago silat Turfan itu bobol seperti apa yang telah diceritakan di atas Sesudah berada di kota Lengciu, Chumoti sendiri lantas mencari tempat sunyi untuk merawat diri sehingga panas badan yang bergolak-laksana dibakar itu pelahan tertahan Tapi kalau pikirannya sedikit goncang, maka badan lantas gemetar tak tertahankan Sampai akhirnya asal pikirannya sedikit risau, maka jari kaki dan tangan, alis, bibir dan bagian-bagian badan lain lantas ikut gemetar tak berhenti-henti Sebagai imam negara Turfan yang diagungkan Chumoti merasa malu kalau keadaannya itu dilihat orang, maka ia sengaja tinggal terpencil sendirian, dan jarang menemui orang Hari itu ia mendapat laporan bahwa Bu Yung Ho telah sampai juga dilengciu bahkan beberapa jago Turfan telah dihajar anak buah Bu Yung Ho Diam-diam Chumoti merasa tidak enak atas datangnya Bu Yung Ho yang diketahuinya mempunyai wajah yang tampan dan serba pintar dalam ilmu silat dan sastra Kalau pemuda itu tidak dinyahkan, tentu pangeran Turfan mereka sukar menandingi Ia menaksir bahwa hanya tidak satupun Yang dapat menandingi Bu Yung Ho, terpaksa ia sendiri harus turun tangan, segera ia cari tempat pondokan Bu Yung Ho Tapi setibanya di sana, saat itu Bu Yung Ho sudah meninggalkan tempatnya dengan menawan Tol Anki Karena sekitar tempat tinggal tamu negara itu telah dipasang pengintai-pengintai Maka dengan mudah Chumoti memperoleh info kemana perginya Bu Yung Ho dan segera ia menyusulnya Setiba di sana, sementara itu Tol Anki sudah dilemparkan ke dalam sumur dan Bu Yung Ho sedang bicara dengan Giyok Yan Begitulah, maka setelah Bu Yung Ho dilemparkan ke dalam sumur oleh para bulim Turfan Dan kemudian pergi mencari batu karang untuk menyumbat mulut sumur Dalam pada itu Chumoti merasa hawa panas dalam badan semakin bergolak seakan-akan hendak menjebol tubuhnya Cuma susahnya tiada sesuatu lubang yang dapat dibuat saluran keluar Dengan sendirinya Chumoti sangat menderita Saking tak tahan Chumoti sampai mencakar-cakar dada sendiri Ia merasa hawa dalam badan seakan-akan terus melambung Seolah-olah kepala, dada, perut sedang melambung dan sebentar lagi akan meledak Bagai penglihatan orang lain dengan sendirinya tubuh Chumoti itu tiada berubah apa-apa Tapi dia sendiri merasa badan seperti melambung bagai bola Sebaliknya hawa murni dalam badan masih terus membanjir timbul Dalam bingungnya Chumoti menutup tiga kali bagian bahu kiri, paha kiri dan kanan Sehingga berwujud tiga lubang dengan maksud menyalurkan hawa murni itu keluar badan Darah segar memang terus menyucur keluar sebeliknya hawa murni tetap sukar dikeluarkan Baru sekarang ia ingat dan percaya penuh kepada apa yang pernah dikatakan si padri tua di Siaulim Si Teranglah sekarang bencana sudah berada di depan matanya, karuan ia ketakutan Tapi apapun juga dia adalah seorang koh kawakan, hatinya takut, pikirannya tidak menjadi kacau Sekonyong-konyong terpikir olehnya, ya, dia, dia sendiri, maksudnya Bu Yungbok Kenapa tidak melatihnya sebaliknya rahasia seluruh ketujuh puluh dua macam ilmu sakti itu dikatakan padaku semua Padahal aku hanya sahabat yang saling kenal dalam perjalanan, biarpun satu sama lain menjadi sangat cocok dan akrab Kenapa dia begitu murah hati dan telah memberikan rahasia ilmu sakti sebanyak itu padaku Dalam keadaan terancam bahaya inilah mendadak Cumoti teringat kepada hubungannya dengan Bu Yungbok dahulu Sebagai seorang cerdik memang mula-mula Cumoti juga merasa curiga ketika Bu Yungbok menghadiahkan rahasia ilmu sakti Siaulim Pai itu padanya Tapi sesudah dia membaca dia mencobanya, ia merasa apa yang diterimanya itu toh memang kepandayan sejati maka hilanglah rasa curiganya Baru sekarang pada saat menderita dia dapat menyadar apa maksud tujuan Bu Yungbok dengan hadiahnya itu Nyata hadiah itu adalah maksud tujuan Bu Yungbok yang keji dan jahat dengan menggunakan dia sebagai kelinci percobaan Di samping itu sengaja mengadu dombakan dia dengan Siaulim Pai agar Turfan bermusuhan dengan kerajaan Song Dan dengan demikian keluarga Bu Yung akan ada kesempatan buat mengail ikan di air karuh Kalau tadi waktu Cumoti menangkap Bu Yungbok, mau tak mau ia teringat kepada kebaikan ayah pemuda itu yang telah menghadiahkan kitab pusaka ilmu silat Siaulim Pai padanya Sebab itulah ia tidak membunuhnya segera melainkan membuangnya ke dalam sumur agar pemuda itu mati sendiri Tapi sekarang demi sadar akan maksud jahat Bu Yungbok atas hadiah kitab itu sehingga dia mesti menderita Keruan ia menjadi meka, ia melongo ke dalam sumur dan menghantam tiga kali beruntun secara kalap Tapi pukulan-pukulan itu sama sekali tidak menimbulkan suara apa-apa Nyata sumur itu sangat dalam sehingga pukulannya tidak mencapai dasarnya Dalam keadaan murka kembali Cimoti menghantam lagi sekali deng sensa kuat-kuatnya dan sudah tentu pukulan ini pun tidak gunanya Bahkan lebih celaka lagi karena hawa murni dalam tubuhnya lantas bergolak dengan lebih hebat Seakan-akan menerjang keluar melalui lubang bulu Roma yang beribu-ibu banyaknya itu Tapi semuanya buntu dan sukar menerjang keluar Tengah cumo timurka dan kuatir pula, sekonyong-konyong dari bajunya terjatuh keluar sesuatu benda dan tercempelung ke dalam sumur Cepat ia menyambarnya dengan sebelah tangan, tapi sudah terlambat Kalau waktu biasa, dengan iwekangnya yang tinggi tentu dia dapat meraih kembali benda itu dengan tenaga sedotan Kim Lyong Jiyu Ilmu menawan agak, tapi sekarang tenaganya sedang bergolak dan sukar dikuasai lagi Sejenak kemudian terdengar suara pelok pelahan terang benda itu sudah jatuh ke dalam sumur Diam-diam cumo tim mengeluh, ia coba merogoh sakunya Benar juga yang jatuh adalah kitab pusaka ihkin keng yang direbutnya dari guanci melalui tangan cilosing itu Memangnya cumo tim tahu sebabnya iwekangnya tersesat, semuanya gara-gara latihan menurut ihkin keng itu Ia pikir untuk memunahkan siksaan itu tentu juga harus dicari jalannya melalui kitab itu Jadi kitab itu merupakan kunci hidupnya, mana boleh sampai hilang? Dalam gugutnya tanpa pikir lagi ia terus meloncat ke dalam sumur Ia kuatir di dalam sumur itu ada sesuatu rintangan dan kuatir pula Bu Yung No dapat membuka sendiri hiat su yang tertutup dan akan menyergapnya di bawah Maka sebelum kakinya menyentuh tanah, lebih dulu ia memukul dua kali ke bawah sekaligus untuk menahan daya turunnya pula Sudah tentu pukulannya itu pun tak berguna, daya turunnya tidak tertahan, sebaliknya badan malah tertolak miring sehingga belang, kepalanya membentur dinding sumur Jika waktu biasa, biar kepalanya dikempelang juga takkan menjadi soal, tapi sekarang matanya lantas berkunang-kunang dan kepala pusing tujuh keliling Beluk, ia jatuh tersungkur di dasar sumur Sumur itu adalah sumur mati, sudah lama kering airnya, di dasar sumur penuh rumput dan daun kering yang sudah membusuk Saking banyak timbunan daun dan rumput kering yang sudah busuk itu sehingga berubah menjadi lumpur yang tebal Karena jatuhnya, seketika hidung dan mulut cumuti terbenam ke dalam lumpur, ia merasa badannya perlahan juga amblas ke bawah Segera ia mencoba merangkak bangun, tapi celaka, kaki dan tangan terasa lemas semua Tengah gugup dan bingung, tiba-tiba terdengar suara orang berseru di atas sana, Koksu, Imam Negara Koksu itulah suara keempat jago turfan tadi Aku berada di sini demikian sebut cumuti Tapi begitu ia bicara, seketika lumpur masuk ke dalam mulut sehingga sukar mengeluarkan suara Sayup-sayup terdengar keempat jago turfan itu sedang berbicara di atas sana Kata yang seorang, aneh, kemanakah perginya Koksu lalu? Yang lain menjawab, mungkin Koksu tidak sabar menunggu kita dan telah tinggal pergi lebih dulu Beliau teyah pesan agar kita menutup lubang sumur ini dengan batu, maka boleh kita kerjakan saja Terdengar kawan-kawannya menyatakan setuju, lalu terdengar suara gedabukan, rupanya mereka mulai mengusung batu-batu besar Sungguh kejut cumuti pak terhingga Kalau samping mulut sumur tersumbat, maka tamatlah riwayatnya Segera ia bermaksud berteriak, tapi bila pentang mulut, maka lumpur busuk lantas membanjir masuk Dalam pada itu terdengar suara gemuruh yang keras, batu-batu besar sudah menutup lubang sumur Rupanya jago-jago turfan itu ingin melaksanakan perintah Seng Koksu yang mereka puja bagai malaikat dewata Maka mereka telah mendatangkan batu besar, sekaligus mulut sumur itu ditutup dan ditimbun beberapa potong batu raksasa Tidak lama kemudian terdengar jago-jago turfan itu pun berangkat pergi dengan tertawa-tawa Rupanya mereka sangat senang karena telah menjalankan tugas dengan baik Cumoti pikir sekali ini jiwanya pasti akan melayang dan terkubur dalam sumur itu Dia adalah seorang pandai, baik agamanya maupun ilmu silatnya Boleh dikata tiada bandingnya di daerah barat, siapa duga akhirnya akan terkubur dalam lumpur sumur mati itu Setiap manusia tentu akan mati, tapi mati secara penasaran demikian sungguh tidak rela bagi Cumoti Dalam sedihnya air matel lantas berlinang-linang Meski tubuhnya penuh lumpur, kotornya tak karuan, tapi seperti biasa orang menangis, ia pun mengangkat tangan hendak mengusap air mata Di luar dugaan, baru tangan kanan terangkat, tiba-tiba menyegol sesuatu benda, segera ia memegangnya, kiranya ihkin teng yang memang hendak dicarinya Sesaat T.U. Cumoti tidak tahu harus menangis lagi atau mesti tertawa Kitab pusaka itu sudah ditemukan kembali, tapi dalam keadaan demikian apa gunanya? Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita sedang bicara Coba dengarkan, orang-orang Turfan itu telah menutup mulut sumur dengan batu besar Lantas care bagaimana kita dapat keluar dari sini ternyata yang bicara itu adalah Giyokyan Seketika semangat Cumoti tergugah demi mendengar suara orang, pikirnya, kiranya dia tidak mati, dan entah sedang berbicara dengan siapa jika di sini ada orang lain lagi Dengan bergotong royong meski batu penyumbat di atas akan dapat diangkat dan keluar dari es ini Dalam pada itu terdengar suara seorang lelaki menjawab ucapan Giyokyan tadi Asal aku senantiasa berdampingan denganmu, biarpun tidak dapat keluar dari sini juga tidak menjadi soal Asal engkau berada di sampingku, sumur berlumpur busuk bagiku akan sama seperti taman di surga loka Cumoti terkejut mendengar bicara itu, kiranya dia juga tidak mati Dia terluka oleh Hwe Yam Tu, tentu dia sangat dendam padaku Pada saat ini aku sama sekali tak dapat menggunakan tenaga jika kesempatan ini digunakan olehnya untuk menuntut balas Wah tentu celakalah aku kiranya yang bicara tadi adalah To An Ki Tadi ketika dilemparkan ke dalam sumur oleh Bu Yung Hok, seketika To An Ki ringsan sehingga dia tidak begitu runyam seperti Cumoti walaupun badan terbenam lumpur Kemudian waktu Giyokyan terjun ke dalam sumur sungguh sangat kebetulan kepala nona itu dengan tepat menumbuk Tanti yang hiat di dada To An Ki sehingga pemuda itu tertumbuk sadar kembali Sedang Giyokyan jatuh tepat di atas badan pemuda itu sehingga tidak sempat terluka bahkan tidak banyak berlepotan lumpur yang kotor itu Ketika mendadak To An Ki tersadar, pelahan ia lantas bangun, tiba-tiba terasa pangkuannya bertambah seorang Selagi heran dan sangsi, didengarnya Bu Yung Hok sedang berbicara di atas sumur Tiawomowai betapapun dalam hati kecilmu toh tetap menyintai To An Kong Chu Walaupun hidup tak dapat menjadi istrinya tapi mati dapat bersama satu liang kubur Betapapun hal ini dapat memenuhi cita-citamu juga Ucapan itu dengan jelas dapat didengar oleh To An Ki Seketika ia terkesima dan tanpa terasa ia bergumam sendiri Apa? Hah, ti, tidak, tidak Masakan aku punya rejeki sebesar itu di luar dugaan mendadak orang yang berada dalam pangkuannya itu berkata To An Kong Chu, sungguh aku ini sangat bodoh Engkau sedemikian baik padaku, tapi aku, aku Hah? Kau, nona ong seru To An Ki kaget Ya, sahut Giyokyan Biasanya To An Ki sangat menghormati nona itu Sedikit pun tidak berani timbul pikiran rendah dan kotor terhadap nona yang dipandangnya maha agung dan suci itu Sekarang demi mengetahui nona Te U berada dalam pangkuannya Dalam suka dan girangnya segera ia hendak berbangkit untuk melepaskan Giyokyan Akan tetapi tempat di dasar sumur itu tidak terlalu luas Sumur itu sempit di atas dan melebar di bawah dan penuh lumpur pula Baru saja To An Ki berdiri kedua kaki lantas amblas ke dalam lumpur Terpaksa ia tetap memondongnya dan berulang-ulang menyatakan penyesalannya Maaf nona, maaf Kita berada lumpur, terpaksa aku berlaku kurang sopan padamu Giyokyan menghela nafas, dalam hati merasa sangat berterima kasih Sesudah mengalami berbagai kejadian selama ini Terutama peristiwa terakhir, di mana dua kali dia Hendak membunuh diri dan selalu gagal Maka dia benar-benar sudah paham dan terang gamblang terhadap jiwa Bu Yung Hock Betapapun ia tidak dapat menipu dirinya sendiri lagi akan cinta Bu Yung Hock itu Ditambah lagi To An Ki memang benar-benar sangat mencintai dia dengan setulus hati dan segenap jiwa raganya Kalau dibandingkan jelas yang satu sangat berbudi dan cinta secara mendalam Sebaliknya yang lain rendah budi pekertinya dan cuma mementingkan kepentingan pribadi sendiri Dia terjun ke dalam sumur Kejadian ini mesti cuma berlangsung dalam sekejap saja Tapi dalam benaknya telah terjadi perubahan sangat besar Semula dia cuma menyesali nasib sendiri dan bertekad membunuh diri untuk membalas kebaikan To An Ki Tak terduga pemuda itu dan dirinya ternyata tidak jadi mati Sudah tentu kejadian di luar dugaan ini membuatnya girang tidak kepelang Sebenarnya Giyok Yan adalah gadis lemah lembut dan balas budinya Tapi sekarang sesudah mengalami berbagai peristiwa dan bukulan batin Mendadak sifatnya berubah banyak saking terharunya Ia berkata secara terus terang kepada To An Ki To An Kong Chu Taknya ku sangka engkau sudah tewas Bila teringat kepada kebaikanmu padaku Sungguh aku menjadi berduka dan menyesal pula telah membuat kecewa padamu Syukurlah Tuhan Maha Adil Engkau ternyata baik-baik saja Dan apa yang ku katakan di atas tadi juga kau dengar Bukan ketika mengajukan pertanyaan terakhir itu Tanpa terasa mukanya menjadi merah jengah Ia menyembunyikan mukanya di samping leher To An Ki Sesaat teu tubuh To An Ki serasa melayang-layang seperti di alam mimpi Ternyata apa yang pernah dilamunkan selama ini dalam sekejap ini telah menjadi kenyataan Karuan girang To An Ki bukan main Tiba-tiba kakinya terasa lemas Ia jatuh terduduk dalam lumpur Punggungnya bersandar dinding sumur Tapi tangan masih memondong tubuh Giyok Yan Tak terduga beberapa utas rambut Giyok Yan Menyusup ke lubang hidung To An Ki Sehingga rasanya seperti dikili-kili Kontan To An Ki bersin beberapa kali Hi, kenapa? Apa engkau terluka tanya Giyok Te An? Oh, ti, tidak Hacim, Hacim, aku tidak terluka Hacim, dan juga Bu Hacim, bukan masuk angin Aku cuma kelewat senang Maka, ha, Hacim Maka hampir-hampir jatuh pingsan malah Demikin jawab Tok An Ki sambil berulang-ulang bersin づku-maka, ha, Hacim, Matiam